Alhamdulillah 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 Di bulan ini, seribu Quran titipan dari Indonesia telah dikirim ke Gaza Palestina. Quran yang dipilih dengan kualitas terbaik di antar ke 10 halakoh tafiz di 10 masjid yang tersebar di wilayah Gaza. Kata Syai mereka, anak-anak di Gaza ini sering terpaksa pakai Quran yang sudah sobek. Kadang harus bergantian satu sama lain menggunakannya, jadi kesulitan untuk bisa mengulang hafalan di rumah. Tapi sekarang, masing-masing mereka sudah punya Quran yang baru yang bisa mereka miliki seutuhnya dan bisa dibawa pulang ke rumah untuk kembali diulang hafalannya. Semoga berkaya hafalannya. Doakan kami di Indonesia jadi hamba yang dekat juga dengan Al-Quran agar di akhirat nanti jadi penolong dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama di surganya. Thank you, kasi, balistina for the most half-kari. Shukran lakum على هذا المصحف الكريم. Shukran lakum على هذا المصحف الكريم. Barak Allah fikum.